Karena saya yakin kalau keluarga tidak mereduhi, agak susah pasti kita melangkah. Nah, khusus untuk Pilu Alkot ini, saya tuntaskan di keluarga. Dan apabila sudah dapat dukungan dari istri dan anak-anak. Dan akhirnya saya melangkah. Step keduanya adalah kemudian meminta restu dari partai. Jadi tentu karena saya ketua partai di Provinsi Sulawesi Selatan, maka saya izin dulu sama ketua partai, Presiden partai. Di atasan saya, saya sampaikan bahwa saya ingin maju. Nah, pesannya beliau, ya kalau mau maju harus serius. Saya bilang, ya pasti serius ini Pak Presiden. Kalau gitu maju. Tapi tuntaskan pekerjaan itu, tuntaskan sampai betul-betul mencalonkan dan menang. Nah, itulah ujungnya yang saya bilang, oke saya bulat. Dengan semua tantangan yang kami hadapi, akhirnya sampai di titik ini saya bisa mewujudkan untuk bisa maju sebagai calon kepala daerah di Kota Makassar.